bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya andrea dili brilian nah langsung saja teman-teman disini saya akan sampaikan terkait bsu tahun 2022 nah pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan langsung tunai atau blt bpcs ketenaga kerjaan atau juga disebut dengan bantuan subsidi upah nah untuk nilai bantuannya 1 juta rupiah yang akan diberikan kepada kurang lebih 8,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia nah bagaimana cara mengetahui atau mengecek apakah kita terdaftar sebagai penerima bantuan langsung tunai bpcs ketenaga kerjaan ini nah disini saya sudah merangkum beberapa link website yang nantinya akan digunakan untuk menerima bsu ini teman-teman nah disini ada 3 link website yang nantinya akan digunakan teman-teman nah website pertama yang nantinya akan digunakan untuk mengecek blt bpcs ini adalah website bpcs ketenaga kerjaan nah silahkan teman-teman bisa ketik di browser hp nya nah ini dia teman-teman masuk ke halaman bpcs ketenaga kerjaan nah ini adalah website pertama yang nantinya teman-teman bisa mengecek apakah dapat atau tidak nah disini di halaman website scroll ke bawah di bagian bawah ini ada menu-menunya teman-teman pertama menu ajukan klaim cek status kemudian menu cek saldo jht kemudian pendaftaran peserta kemudian rumah sakit klinik kemudian pelaporan data perusahaan kemudian pembayaran iuran dan disini ada menu cek status calon penerima bsu nah disini teman-teman klik aja nah ini website nya keterangannya seperti ini tampilannya mohon maaf halaman ini sedang dalam peningkatan kapasitas sehubungan dengan rencana penyaluran bantuan subsidi upah bsu tahun 2022 nah artinya website ini sedang disiapkan teman-teman teman-teman yang penting tahu dulu websitenya nantinya teman-teman bisa membukanya disini nah ini website pertama teman-teman untuk mengecek apakah nantinya teman-teman terdaftar sebagai penerima bsu atau tidak nah selanjutnya di website kedua silakan buka aja alamat website sso.bpcsketenagakerjaan.go.id nah ini dia teman-teman saya sudah membuka websitenya sso.bpcsketenagakerjaan.go.id nah nanti teman-teman juga bisa mengeceknya disini nah silakan teman-teman yang sebelumnya sudah punya akun bisa langsung login tetapi apabila teman-teman belum punya akun teman-teman bisa buat akun dulu teman-teman nah ini ada menu buat akun baru silakan teman-teman pilih segmennya kemudian masukkan email dan klik kirim nah nanti akan proses selanjutnya teman-teman nah disini saya sudah mempunyai akun teman-teman disini saya akan coba masukkan akun saya nah ini dia teman-teman saya sudah berhasil login nah disini tampilannya seperti ini ya dan nanti ada keterangan nama teman-teman masing-masing disini nama saya Andrea Dili Brilian nah disini ada menunya teman-teman kartu judicial lihat saldo JAT kemudian pengajuan klaim kemudian simulasi kemudian layanan serea tracking dan disini ada bantuan subsidi upah nah ini langsung klik aja disini keterangannya mohon maaf halaman ini sedang dalam proses penyesuaian sehubungan dengan rencana penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU tahun 2022 nah artinya website ini belum bisa untuk mengecek sekarang ini teman-teman nanti saya akan update di video selanjutnya apabila website ini sudah bisa untuk mengecek ini juga website-nya nanti bisa digunakan untuk mengecek apakah sebagai penerima BSU atau tidak selanjutnya untuk website ketiga seperti yang sudah kita banyak ketahui yaitu di website bsu.kemenaker.goode.id nah di website ini teman-teman juga bisa mengecek apakah masuk dalam penerima BSU atau tidak nanti teman-teman bisa mengeceknya disini di halaman bsu.kemenaker.goode.id disini teman-teman juga bisa melihat syarat-syaratnya ini tahun 2021 teman-teman datanya masih belum diperbarui nanti teman-teman untuk mengeceknya teman-teman silakan bisa kunjungi halaman kemenaker kemudian teman-teman harus membuat akun dulu kemudian lengkapi pendaftarannya masuk akun dan nanti teman-teman bisa mengetahui akan mendapatkan notifikasinya apakah menerima BSU atau tidak nah seperti tahun 2021 tampilannya seperti ini nah disini keterangannya terdaftar sebagai penerima BSU disini juga ada yang keterangan tidak terdaftar nanti tampilannya seperti ini teman-teman nah ini juga ada penjelasannya untuk penyalurannya ini data tahun 2021 masih belum di upgrade teman-teman nah itu dia teman-teman informasi yang bisa saya bagikan terkait link website yang nantinya akan digunakan untuk mengecek penerima BSU tahun 2022 nah nanti apabila sudah bisa untuk mengecek saya akan update di video selanjutnya akan mengabari kepada teman-teman semua apabila website ini sudah bisa digunakan untuk mengecek jadi sekarang ini teman-teman siap-siap dulu dan nantinya saya akan update informasi selanjutnya mengenai BSU tahun 2022 di channel youtube ini terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat saya hiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati